Ya jom, kalau misalkan kalian cari file untuk menghilangkan fps drop di game online android, berarti kalian lagi ada di video yang tepat jom. Bokojen bakalan share file baru dari magic tweak dengan puluhan fitur yang bisa kalian aktifkan buat mengurangi like dan fps drop di saat bermain game jom. Nah kebetulan project magic tweak yang sekarang itu dibantu sama pengembang modul magisk, ya sebut aja namanya adalah kutub moba. Dan kebetulan dia adalah sepuh dari modul magisk externa jom. Jadi project magic tweak yang bernama legacy itu sekarang lagi dikembangin sama bang ojan dan kutub moba. Ya semoga aja bisa jadi file yang bermanfaat buat hape hape kentang di jamanan sekarang jom. Nah di magic tweak versi sebelumnya, kalau misalkan gak salah sih di versi 8.0b ya. Ada file magic boots di dalam folder magic tweak. Nah sekarang itu sudah diganti menggunakan file legacy yang bisa kalian install menggunakan magic manager, magic delta, atau kernel su. Pokoknya di versi yang sekarang itu beda banget cara settingnya, khususnya buat hape android yang sudah di root. Tapi buat hape android yang belum di root juga bisa. Nah buat tunjukin dukungan kalian ke channel ini, cukup ditekan aja tombol subrek dan like di video ini, biar gak ketinggalan informasi seputar android di channel si ojan ini jom. Tanpa banyak bacot, nanti disangkanya tukang salep kadal, langsung aja kita bahas ke intinya jom. Nah untuk modu magis legacy itu bisa kalian dapetin di dalam folder magic tweak versi 8.1 jom. Ini adalah versi yang paling baru. Nah untuk fitur di dalam modu magis legacy itu udah lumayan lengkap ya. Jadi gak perlu di combo pake modu magis apapun, bahkan thermal mood sekalipun. Karena di dalam modu magis legacy itu sudah include external yang dibuat oleh mamang kutumoba jom. Nah untuk linknya itu sudah bang ojan siapin di kolom deskripsi, jadi tinggal kalian download aja. Kalau misalkan kalian pengguna yang free, ya silahkan download yang free. Dan kalau misalkan kalian udah berlangganan channel ini, silahkan download yang versi VIP di tab komunitas jom. Nah disini ada dua cara pemasangannya ya, buat hape android yang belum di root dan buat hape android yang udah di root. Nah buat step yang pertama itu seperti biasa, kalian download aja file magic tweak sampai selesai. Kemudian ekstrak file magic tweak dan simpan hasil ekstraknya itu di luar folder dengan nama foldernya magic. Itu tulisannya besar semua. Dan untuk yang pengguna VIP, nama foldernya adalah magic.v. Fitur utama yang bawa ojan tambahin ke magic tweak versi 8.1. Yang pertama adalah menutup aplikasi yang berjalan di background case, terus melegakan penggunaan RAM di saat bermain game jom. Nah buat hape android yang sudah di root, fitur yang bawa ojan tambahin adalah thermal mood. Yang dibuat oleh mangkutu moba, terus mode performance, terus menutup aplikasi yang berjalan di background case, menutup aplikasi yang berjalan di RAM, governor tuner, dan auto cleaner jom. Nah untuk cara pasang di hape android yang belum di root, kalian bisa menggunakan aplikasi breven atau aplikasi LADB buat jalanin script nya. Ya bawa ojan saranin sih buat file managernya itu kalian menggunakan aplikasi root explore jom. Jadi biar lebih mudah cara copy paste jalur file yang mau kalian jalanin. Nah untuk lokasi file dan nama file itu masih sama kayak versi yang sebelumnya. Cuma untuk fitur-fitur yang bawa ojan tambahin itu bisa kalian aktifkan dengan menjalankan main tweaknya. Nah urutan jalanin file magic tweak itu bisa kalian lihat di layar video. Jadi yang pertama itu kalian jalanin file tuner dulu atau config. Kemudian jalanin file internet, yaitu pun kalau jaringan di hape android kalian itu lemot, udah kayak angsuran. Terus yang terakhir kalian jalanin main tweaknya. Nah untuk pemilihan fps itu kalian pilih sesuai spesifikasi hape android kalian ya. Kalau misalkan hape android kalian itu cuma mentok 60 fps, ya berarti kalian pilih folder 60 fps, bukan 120 fps. Nah untuk versi renderingnya, ojan saranin menggunakan render angel dan untuk ukuran resolusinya pilih yang high. Pokoknya gampang banget cara install dan cara hapusnya jom. Tinggal kalian baca-baca aja nama filenya. Kalau misalkan pengen pemasangan lebih lengkap, silahkan kalian cek di video ini ada di kolom deskripsi. Next, sekarang cara pasang di hape android yang udah di root. Nah di dalam folder magic tweak, itu ada satu file bernama legacy. Nah file itu kalian pasang menggunakan magisk manager, atau mungkin magisk delta, atau keral su. Nah kalau misalkan sebelumnya, kalian sudah pasang versi yang 8.0b, yang bernama magic boots. Nah kalian hapus dulu magic boots, kemudian pasang file legacy, soalnya bisa bentrok. Nah di saat kalian pemasangan itu kalian gak perlu restart dulu, kalian langsung hapus aja magic bootnya. Kemudian install legacy, dan kalau misalkan sudah selesai, kalian restart hape androidnya. Tapi kalau misalkan di restart gak bisa, silahkan dibanting jom. Oke, disini hape nya sudah nyala, dan pastiin untuk modul magisk legasinya sudah terpasang di magisk manager. Nah kalau misalkan sudah terpasang, kalian diamkan hape androidnya selama 10 detik. Mau 10 tahun juga gak apa-apa jom. Nah kalau misalkan sudah 10 detik, kalian buka file manager. Nah disini ada folder android, kalian klik aja. Nanti bakalan ada satu file nongol sendiri udah kayak kenangan mantan. Namanya adalah legacy. Nah di dalam file legacy itu kosong, gak ada apa-apa. Jadi gak ada tulisan, gak ada kode, pokoknya gelap. Udah kayak masa depan bang ojan, gelap banget. Nah jadi file ini harus kalian edit menggunakan patch cake gamenya. Nah untuk nama data game, itu kalian bisa akses di folder data. Nah bawa ojan contohin. Nah disini ada folder data, kalian klik. Kemudian kalian cari nama paket game yang kalian mainin. Nah disini ada Genshin. Nah kita copy paste aja nama paket gamenya. Nah kita copy paste. Kemudian kita keluar lagi, jadi jangan di edit. Nah kita edit file legacy-nya. Kita edit seperti biasa, kemudian pastikan nama data gamenya. Ingat ya, file legacy ini cuma mendukung hanya satu game aja. Gak bisa dua game ataupun tiga game. Jadi hanya satu game. Nah kalau misal sudah di save, kalian hapus file bug-nya. Kemudian kalau misal sudah selesai, kalau di dalamnya itu udah ada nama paket game yang kalian mainin. Nah selanjutnya kalian tutup aja dan kalian bisa langsung buka gamenya. Nah disini bakalan bawa ojan kasih tau ya mode dari file legacy ini. Jadi disaat kalian ngebuka game, disaat start, nanti bakalan muncul notifikasi di bagian quick chatting. Disini tulisannya adalah legacy. Jadi mode ini hanya akan aktif disaat kalian ngebuka game yang datanya itu dimasukin ke file legacy. Tapi kalau misalkan kalian keluar dari gamenya atau kalian beres main game, nanti mode-nya itu bakalan berubah sendiri ke mode balance. Jadi mode ini auto disaat kalian ngebuka game aja jom. Nah disini udah ngebuka game dan mode berubah menjadi mode performance. Jadi kayak gitu untuk file legacy ini. Dan kalau misalkan hape Android kalian mendukung game booster yang bernama game dashboard, kalian bisa atur mode kedua. Nah disini mode keduanya itu adalah performance, terus balance, dan power shape. Jadi ada dua mode ya kalau misalkan kalian punya game dashboard dari Google. Ini saran buat hape yang udah di root ya. Kalau misalkan kalian udah pake modul magis yang bernama legacy, disarankan nggak pake modul magis yang lain jom. Soalnya file ini pernah Bang Ojan kombo pake modul magis thermal mood, terus thermal killer, bahkan modul magis yang berhubungan sama CPU. Yang Bang Ojan rasain disaat bermain Genshin itu malah stuttering atau malah ngelag. Pokoknya malah panas dan nggak enak banget. Jadi disarankan jangan digabung sama modul magis apa-apa. Tapi ya itu cuma saran aja sih. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman di combo ya itu nggak masalah sih. Oke jadi segitu aja pembahasan tentang Magic Tweak versi 8.1. Silahkan untuk feedbacknya tulis aja di kolom komentar jom. Bahwa Ojannya belum ibang.